Ia pemirsa Jasara Harja Jambi membagikan bingkisan kepada petugas penjaga posko yang berada di sejumlah titik perbatasan antar kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi pada Sabtu sore 6 April 2024. Jasara Harja Jambi membagikan bingkisan kepada para petugas posko yang berjaga selama Budi Kelebaran 2024 di sejumlah titik lokasi posko perbatasan. Di antaranya ialah posko Terminal Alamparajo, posko Aorduri 1, dan posko CRC. Adapun kegiatan ini merupakan bentuk aksi kehadiran Jasara Harja Jambi selama pelaksanaan Budiq 2024. Dalam kesempatan ini, Kepala Cabang PT Jasara Harja Jambi, Donik Kusprayitno, turut secara langsung menyerahkan bingkisan tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri juga di Rilantas Polga Jambi, Kompes Poldavi. Kepala Cabang Jasara Harja Jambi, Donik Kusprayitno, menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Jasara Harja Jambi selama pelaksanaan Budi Kelebaran 2024. Partisipasi Jasara Harja melihat bahwa stakeholder kita yang berjaga di pos pelayanan maupun pos perpandu agar bisa memberikan semangat bagi petugas. Sementara itu, Rilantas Polga Jambi, Kompes Poldavi menyampaikan, aksi ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dengan Jasara Harja Jambi selama Budiq Lebaran 2024. Jadi kita bersinergi dengan BPTD, dengan Jasara Harja, dengan stakeholder lainnya untuk kita mantau bagaimana situasi arus lalu lintas itu yang paling penting. Kita mau tahu arus lalu lintas sekarang di jalan nasional kita baik dari arah Palembang maupun sebaliknya dari arah Riau atau dari arah Madang bagaimana apakah lancar atau macet. Dan kemudian juga kita ngecek beberapa pos pengamanan termasuk yang ada di sini, yang ada di Sitra Raya ini. Kita mau lihat bagaimana aktivitas anggotanya di sini seperti apa. Sebelumnya, Jasara Harja Jambi juga berpartisipasi dalam program mudik gratis Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024 bersama Gubernur yang dilaksanakan di Terminal Alam Barajo beberapa waktu lalu. Sandi Cik TV melaporkan